Halo Halo teman-teman kembali lagi di channel saya Oke cuy jadi hari ini gua mau bahas ini ya temen-temen ya karena disini gua bentar lagi ini mau masuk Li ya temen-temen ya di PH1 cuy jadi gua rencana tuh gua nggak ikut Li yang hari ini ya temen-temen ya yang yang apa namanya yang yang batch ini gua nggak ikut teman-teman kenapa karena gua mau masuk yang Baron land ya temen-temen ya kalau kita masuk yang ini cuy Li yang sekarang itu kita bakal ketinggalan apa namanya Baron land yang awal ya temen-temen ya jadi gua rencana bakal migrasi dan dari kemarin juga sebenarnya gua mau migrasi cuy pas migrasi yang kemarin itu gua nggak di-accept ya teman-teman jadi gua masih migrasi di PH1 temen-temen oke di sini gua mau bahas tentang Baron land ya temen-temen ya nih Cuy kalian bisa lihat di atas sini Baron land ini bakalan kebuka di hari 51 dari sekarang ya temen-temen ya jadi sekitar dua bulanan ya temen-temen ya dua bulan lah Iya satu bulan lebih lah itu punya nah eh Baron land ini sebenarnya apa sih Oke temen-temen jadi gua pengen tahu pakai pengen kasih tahu kalian cuy kalau Baron land ini sebenarnya itu tuh eh update-nya dari Li ya temen-temen ya jadi Li yang sekarang itu bakalan dirubah cuy jadi bukan ada event baru itu bukan ya temen-temen tetapi tetap yang event Li tapi itu update-nya terbaru temen-temen nah kalau yang kemarin kan kita itu ada 12345678 nih ya temen-temen ya di Li yang sebelumnya itu kan kita ada delapan aliansi cuy disini kita ada delapan aliansi nah eh yang update terbaru tentang Baron land itu nah sekarang kita lihat dulu ya temen-temen ya Nah ini dia temen-temen ini mapnya Baron land ya temen-temen ya Nah kalian bisa dilihat disini temen-temen disini mapnya itu rada berubah ya temen-temen ya nih kalau kalian bisa lihat cuy itu oke kita langsung aja temen-temen kita mau lihat wondernya ya temen-temen nah disini cuy ke gambar kedua temen-temen kalau kita lihat disini temen-temen gua dapet info cuy ini info update-an ya temen-temen ya kalian bisa lihat ini juga kalau di apa namanya Instagramnya apa namanya Instagram officialnya the ends ya temen-temen ya nah disini itu totalnya ada 14 titik temen-temen Nah gua mau ngasih tahu kalau kalian eh kita ke gambar ketiga dulu ya temen-temen ya Nah disini cuy ini gambar tiga ini disini ada enam panah ya temen-temen ya di biru ada tiga di merah ada tiga cuy gua mau coba nerangin ke kalian kalau ternyata disini tuh update-an temen-temen terbaru L iya temen-temen si Baron line itu kita itu sekarang cuma ada enam aliansi temen-temen ya jadi bukan tiga versi juga sih sebenarnya jadi kan kalian inget ya kalau masuk L itu di gelombang pertama dan kalian kan nggak bisa nembusin tunnel nggak salah tunnel berapa ya lima atau enam nggak salah terbaru itu ya temen-temen ya itu tunnel awal cuy nah disini itu sama aja sih teman-teman itu ada batch-batch nya ya teman-teman ya jadi yang pertama kan kita nggak bisa nyerang nggak bisa keluar tunnel lah istilahnya ya teman-teman ya kita masih di area kita terus eh yang selanjutnya milestone selanjutnya itu kita bisa masuk ke tunnel sebelahnya ya teman-teman ya kita bisa nyerang tunnel sebelah nah itu itu kita bisa masuk ke area ini teman-teman nih ke area sampingnya nih temen-temen ya nih jadi titik-titik awal itu aliansi itu bakalan muncul di sini cuy 123567 ini ya temen-temen ya titik-titik aliansi yang bisa kita masukin pertama kali kita masuk ke pulaunya ya temen-temen nah ini ting 6 titik ini cuy ini 123567 ya temen-temen ya Nah di 4 sama 8 ini dia kayak yang free itunya cuy eh apa ya namanya ya itu free wonder temen-temen tapi kebukanya selanjutnya itu di eh di ini selanjutnya temen-temen di milestone selanjutnya ya temen-temen ya eh kok milestone selanjutnya ini masih cuy sorry 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 cuy soalnya ini ya temen-temen nih ini 123 ini kebuka tapi di sini itu yang empat ini kosong nih cuy gue juga belum tahu nih update-up temen-temen nih gue masih ngira-ngira aja cuy tapi kalau kita ngelihat dari Li sebelumnya ya temen-temen ya itu kita bisa masuk ke area sini setelah tunnel 5 sama 6 itu kebuka ya cuy tapi kalau yang sekarang itu gua nggak tahu cuy karena gua dapet pesennya sih eh dia cuma bisa nyerang 123 ini cuy nah nanti kita coba lihat update terbaru lagi ya temen-temen ya tapi feeling gua sih ini kalau apa namanya tunnel itu udah kebuka kita udah bisa masuk ke area 4 ini ya temen-temen jadi kita nggak perlu perang antara 123 ini ngerebutin si empat ini cuy mungkin gitu sih gambarannya temen-temen ya tapi titik awal kita masuk ya temen-temen yaitu di 123 567 cuy dan di area 9 10 11 12 13 14 ini ini area netral ya temen-temen ini area netral cuy ini area netral dan disini itu kayak eh apa ya dia tuh kayak tunnel yang berapa sih 89 kah lupa juga gua cuy tapi yang itu yang area-area ini ya temen-temen area tengah itu cuy di mailstore selanjutnya cuy nah jadi jalurnya itu nanti dari 123 mungkin keempat juga ya tentunya setelah kita masuk area sini nguasain area sini nanti kita masuk ke sini cuy mulai dari tengah sih mungkin ya temen-temen ya nah ini pohon itu pohon ada di lokasi 14 nih temen-temen pohon ada 14 nah mungkin kita dibuka dari pinggir dulu sih mungkin ya temen-temen ya ini dibuka dari pinggir terus baru masuk ke tengah jadi di sini itu tunnelnya ada 14 eh bukan cuy tunnelnya tuh ada 13 pohon 14 ini ya temen-temen ya Nah itu sih temen-temen ya jadi Berlin ini di apa sih ya Berlin itu kok itu update-an terbaru dari Los Island ya temen-temen ya kalau kalian mungkin baru ngelihat Los Island yang sekarang mungkin kalian juga nggak ngerasain yang Los Island yang beta ya itu itu beda juga sih itu ada update-an juga itu dari beta sama yang sekarang terus ini sekarang berubah lagi yang Berlin ya temen-temen ya Nah oke paling gitu aja sih temen-temen ya update-annya cuy ini dia tiga bukan tiga versus terus tiga juga sih lihat temen-temen tapi mapnya itu bakalan cuma ada 6 aliansi di sini temen-temen ya ya mungkin karena sebelum-sebelumnya juga ada yang enggak nyampe full 8 play apa 8 aliansi ya temen-temen ya jadi itu sempat dialamin kemantus apa sih sih aliansinya robot kapal perang itu juga sih kalau nggak salah ya temen-temen ya sama si itu sm4 eh apa namanya server 74 ya temen-temen ya dan rencana gua mau ke situ juga sih temen-temen ya mungkin kalau kalian ada yang mau ikut cuy itu kalian bisa gabung ke 74 ya temen-temen gua rencana hari ini setelah AE gua bakalan migrasi ke sana ya temen-temen nah ini cuy kan kalau mapnya sekarang kayak gini temen-temen ya dan map yang baru itu tiga versus tiga bukan tiga versus tiga sih tiga tiga eh tiga aliasi sebelah kiri tiga aliasi sebelah kanan ya temen-temen ya Nah eh karena ini ya cuy ya apa namanya cross server ya akan banyak juga kalian dan temen-temen kalian juga yang nanyain cross server itu munculnya tiap kapan sih sebenarnya server itu tuh munculnya tiap ini cuy tiap kebuka Li ya temen-temen ya itu pasti ada migrasi temen-temen dan itu enggak butuh token ya temen-temen ya eh enggak butuh token dia enggak butuh apa sih namanya kayak TP-TP migrasi itu enggak butuh temen-temen dan disini kali ini di di grup satu sama dua ya temen-temen temen-temen itu kalian udah bisa pindah temen-temen nih sampai 4 sampai 300 ya temen-temen ya jadi mungkin kalau teman-teman banyak yang pengen ikut buat Baron land pertama mungkin kalian bisa nge-chat apa namanya ketuanya sih ini aja nih 74 ini cuy paling gua masuknya ke AHQ ini dulu cuy temen-temen temen-temen tapi ini ini ininya juga ya temen-temen ini si player playernya si ini farmnya lah temen-temen ya nanti gua bakalan masuk ke sini dulu terus gua masuk ke ANT aliansi ANT ya temen-temen ya paling gitu aja sih teman-teman update-an kali ini tentang Baron land ya temen-temen ya Oke teman-teman semoga kita di Baron land ini enggak cuma mapnya doang ya temen-temen ya tapi mungkin ya hadiahnya juga gameplaynya juga ya kan mungkin itu sih yang enggak bikin kita bosen ya temen-temen di game ini Oke sih paling gitu aja temen-temen kalau kalian ada mungkin ada request-request video mungkin kalian bisa chat di kolom komentar ya temen-temen ya paling gitu aja sih cuy video dari gua eh kalau kalian suka video ini kalian bisa like dan subscribe dan jangan lupa share ke teman-teman kalian cuy paling gitu aja video dari saya see you next video bye bye